Isi kau mana? Isi saya di dekat dalam. Tentang apa sangat, ada alahan. Alahan apa? Pasangan muda yang tengah kesulitan ekonomi memutuskan untuk membeli sebuah rumah murah yang berada di pedesaan. Sayangnya, rumah itu sangat angker dengan sebuah tragedi kelam di masa lalu. Warga yang mengetahui jika rumah itu sudah dibeli oleh orang lain terkejut, berharap keselamatan selalu melingkupi pasangan yang menghuni rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Kisah bermula dari Lenggong di tahun 1988. Kala itu di tengah malam, seorang pemuda menyalakan radio yang ada di rumahnya. Malam itu menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit. Di ruangan lain, seorang wanita terkapar tak sadarkan diri. Di luar rumah, cuaca mendung disertai dengan hujan lebat. Pria itu menyeret si wanita dari rumahnya menuju tengah kebun di tengah lebatnya hujan yang mengguyur. Berganti ke berpuluh-puluh tahun kemudian. Kala itu, pasangan muda Hafiz dan Herlena memutuskan untuk pindah rumah ke yang lebih murah karena kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Hafiz membeli sebuah rumah murah yang terletak di daerah Lenggong. Sang istri Herlena tampak tak senang dengan kepindahan ke sebuah desa terpencil yang jauh dari pusat kota. Perjalanan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tujuan. Tak berselang lama setelah mereka memasuki kota Lenggong, perjalanan dilanjutkan melewati barisan kebun karet. Mereka berpapasan dengan warga yang bernama Pak Muin. Ketika Hafiz menanyakan alamat yang dituju, pria tua itu hanya menatap tajam seolah tak suka dengan apa yang Hafiz tanyakan. Karena pertanyaannya tak mendapatkan jawaban, Hafiz memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan. Herlena yang memadang ke arah kebun melihat seorang wanita tua yang berkeliaran di sana. Namun ketika diperhatikan lagi, sosok itu menghilang. Wanita tua itu merupakan warga sekitar yang bernama Makwo. Makwo bersembunyi di balik pohon karet dan hanya mengamati mereka berdua dari kejauhan. Makwo bergegas pergi kembali ke rumahnya yang berada di tengah hutan. Sementara itu, Hafiz dan Herlena sampai di rumah mereka. Hafiz bergegak mengajak istrinya untuk keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Pak Muin lagi-lagi mengamati pasangan muda yang membeli rumah angker itu. Begitu menginjakan kaki di halaman, Herlena sudah merasakan firasat mengerikan seolah penunggu rumah itu sudah menunggunya datang. Hafiz sama sekali tak merasakan apapun. Begitu pintu dibuka, aura mistis langsung menyeruak membuat gadis itu ketakutan. Sosok Makwo terlihat berada di halaman namun menghilang begitu saja. Waktu kala itu menunjukkan tengah hari, Hafiz yang masuk dan membuka beberapa barang menemukan sebuah biola yang ditinggalkan pemilik lama. Sementara Herlena merasakan bayangan masa lalu yang seolah terus menghantui. Hafiz memutar musik dari gramo fontua yang ada di sana. Ia mengajak istrinya untuk berdansa bersama. Makwo yang berada di rumahnya merasakan akan terjadi hal buruk. Tangannya gemetar hingga ia teringat dengan traumanya di masa lalu. Ia berlari di tengah hujan yang deras tengah malam. Herlena yang masuk ke dalam kamar merasakan jika sosok itu semakin bangkit setiap kali ia menyentuh barang yang ada di sana. Di kolong tempat tidur terdapat beberapa baju yang masih terbungkus rapi di dalam jari. Ketika gadis itu tengah membuka kelambu tempat tidur, sosok penunggu rumah angker itu terus menatap ke arah Herlena. Gangguan terus terjadi namun Herlena belum merasakan takut sama sekali. Hafiz yang membuka pintu belakang melihat cangkul yang tergeletak begitu saja. Ia mengambil cangkul itu dan merapikannya kembali. Pria itu mulai sedikit curiga dengan cangkul yang tergeletak di bawah rumahnya. Malam harinya rumah itu masih belum ada penerangan karena listrik sudah lama diputus. Hafiz mencoba menanakan istrinya jika esok hari listrik akan tersambung kembali. Herlena hanya terdiam dan ia tak bernafsu untuk makan. Ia merasa kesal dengan suaminya karena pindah dari rumah orang tuanya ke rumah terpencil di sebuah desa. Hafiz menjelaskan jika ia sebagai penulis lagu tak bisa terus-terusan tinggal di rumah mertua. Jika lagunya kembali laris terjual maka mereka bisa balik ke kota. Ia meminta istrinya untuk tidak terus merajuk karena ia membutuhkan dukungan dari Herlena. Aura kesedihan dari Herlena mengundang sosok puaka rumah itu. Sosok perempuan dengan wajah mengerikan terus menatap Herlena dari dekat namun pasangan itu sama sekali tak ada yang bisa melihatnya. Ternyata kekesalan Herlena pindah adalah kekhawatirannya karena ia tengah hamil. Herlena menunjukkan tespek itu pada suaminya. Hafiz yang mengetahui jika istrinya tengah hamil tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia bergegas menyusul istrinya yang tengah kalut di dalam kamar. Herlena mengaku jika ia tak sanggup melihat anaknya jika mereka masih dalam keadaan yang susah. Hafiz menenangkan Herlena jika ia akan berusaha keras keluar dari ekonomi yang tengah memburuk. Di tempat lain mawok ketakutan dengan apa yang terjadi. Ia takut kutukan masa lalu yang sudah lama terpendam akan bangkit kembali. Sosok puaka rumah yang ditinggali Hafiz dan Herlena terus mengamati mereka berdua yang pulas tertidur. Siang hari berikutnya listrik pun akhirnya tersambung kembali. Hafiz mengatakan jika kemarin mereka sampai terlalu siang hingga petugas tak ada yang mau datang. Herlena merasa aneh mengenai petugas PLN yang datang dan pergi dengan cepat tak seperti biasanya. Hafiz tak mempedulikan hal itu dan menganggap jika kejadian tersebut adalah hal yang biasa. Yang penting mereka bisa menikmati listrik malam nanti. Hari berikutnya mereka berdua menikmati suasana kampung dengan bersepeda. Ketika hari sudah beranja siang Hafiz dan Herlena berbelanja di kedai Pak Su. Pak Su yang tak pernah melihat Hafiz dan Herlena menanyakan asal mereka. Hafiz bercerita jika mereka baru saja pindah di rumah merah ujung jalan. Pak Su yang mendengar hal itu terkejut karena rumah itu terkenal sangat angker. Pak Ustad yang kebetulan belanja di sana juga penasaran dengan muda-mudi itu. Ia bertanya pada Pak Su di mana mereka tinggal. Mengetahui jika Hafiz dan Herlena tinggal di rumah berpuaka, Pak Ustad pun terkejut dan tak mau membahasnya lagi. Sesampainya di rumah, Mak Wak sudah menghadang pasangan muda itu. Ia memohon pada mereka untuk segera pergi meninggalkan rumah angker tersebut. Mak Wak terus memohon agar mereka segera pindah karena itu bukanlah tempat yang elok untuk ditinggali. Hafiz dan Herlena tak terlalu memperdulikan perkataan Mak Wak dan bergegas masuk ke dalam rumah untuk masak bersama. Ketika Herlena memasak, Hafiz mencari informasi dengan bermain biola yang ada di dalam rumah itu. Herlena yang asik di dapur mendapatkan gangguan di mana daging yang ia rebus berubah menjadi segar dan penuh dengan darah. Tak hanya Herlena, Hafiz pun mendapat gangguan di mana lagu yang ia mainkan terekam dalam gramofon dan memutar dengan sendirinya. Hafiz dan Herlena saling bertatap mengetahui kejadian tak masuk akal itu. Sosok buahkah kembali muncul dengan wajah mengerikan mengamati apa yang pasangan muda itu lakukan. Malam harinya sebelum tidur, Herlena menanyakan tentang lagu baru milik Hafiz dan bagaimana lagu itu bisa terekam dalam gramofon. Hafiz sendiri mengaku kebingungan dan sebenarnya ia juga mempertanyakan hal yang sama. Herlena mulai merasakan jika ada yang tak beres dengan rumah yang mereka tempati. Sayangnya, pertanyaan itu masih belum mendapatkan jawaban. Mereka pun memilih tidur dengan berbagai pertanyaan tentang rumah yang baru dibeli itu. Pagi harinya, Herlena bangun dari tidur dan keluar rumah untuk menikmati udara pagi. Sementara Hafiz pergi berbelanja untuk kebutuhan dabur. Gadis itu memutuskan untuk berjalan-jalan hingga sampai di sebuah sungai yang besar. Hafiz menelpon meminta istrinya untuk tidak pergi jauh sendirian. Pasu menanyakan, apakah ada kejadian yang tak masuk akal? Hafiz masih menutupi apa yang terjadi dan bergegas pergi menjemput istrinya. Herlena yang masih menikmati sungai tiba-tiba melihat seorang pasangan muda yang berada di atas sampan. Sang lelaki memainkan biola lagu milik Hafiz. Tiba-tiba, pasangan itu menghilang dan hanya menyisakan air sungai yang tenang. Hafiz yang terburu-buru pulang ke rumah dihadang oleh Pak Muin yang mempertanyakan apakah rumah yang dihuni Hafiz sudah dipagar. Pemuda itu tak mengerti maksud dari perkataan Pak Muin. Pria tua itu mengatakan jika Pak Kergai bisa menghalangi setan yang akan masuk ke dalam rumah Hafiz. Pemuda itu tak percaya dengan hal seperti itu namun Pak Muin langsung memberi bantuan dan ia akan datang malam nanti bersama dengan seorang bomoh. Siang itu, Hafiz kedatangan Pak Ustadz yang berniat mampir ke rumahnya. Hafiz bercerita jika dirinya merupakan seorang komposer dan baru saja pindah bersama istrinya. Kini, Helena tengah hamil anak pertama. Mendengar hal itu, Pak Ustadz cukup terkejut. Ia melihat ke arah dapur di mana puaka itu ada di sana. Pak Ustadz kini mengerti kenapa puaka itu menunjukkan diri karena ada wanita hamil di dalam rumah itu. Ia memberi nasihat pada Hafiz dan menceritakan jika rumah itu sudah diiklankan selama berpuluh-puluh tahun namun tak ada yang membeli setelah melihat secara langsung sisi dalam rumah itu. Hafiz pun bercerita jika ia terpaksa membeli rumah tersebut karena terpaksa. Rumah itu juga yang sesuai dengan keuangan yang ia miliki. Pak Ustadz mengerti kondisi ekonomi dari Hafiz. Ia memberi saran jika membutuhkan bantuan untuk tidak ragu menelpon dirinya. Malam harinya, Helena dan Hafiz makan bersama. Sosok puaka itu kini semakin dekat dengan Helena. Hafiz menceritakan kedatangan Pak Ustadz yang memberitahu jika rumah itu sudah lama tak laku dijual. Dan wajar jika mungkin ada hal-hal berbau mistis. Helena yang mendengar hal itu cukup terkejut. Tiba-tiba... Pukak itu mulai mempengaruhi pikiran Helena yang membuatnya berteriak histeris. Hafiz mencoba menenangkan istrinya. Ia tahu jika Helena tengah terkena gangguan. Ia pun membawa istrinya masuk ke dalam kamar. Helena yang ketakutan meminta suaminya untuk tidak pergi meninggalkan dirinya. Hafiz mencoba menenangkan Helena namun tiba-tiba gadis itu mulai berbicara aneh. Gadis itu meminta Hafiz untuk mengusir orang-orang yang datang. Tak berselang lama Pak Muin datang bersama dengan seorang bomoh. Bomoh itu langsung melakukan ritual pengusiran setan. Bomoh itu memberitahu Hafiz jika puaka yang ada di dalam rumah itu harus diberi makan agar tidak mengganggu. Hafiz justru tak percaya dan meminta Pak Muin dan Bomoh untuk segera pergi. Sebelum pergi, Pak Muin meminta biaya pemasangan pagar gaib. Hafiz yang mendengar hal itu terkejut dan tak mau membayar karena bukan ia yang meminta dukun itu datang. Hari berikutnya, Hafiz mengantarkan istrinya untuk pergi memeriksa kandungan di klinik. Selain itu, mereka membeli beberapa perlengkapan bayi. Sepulangnya di rumah, Pak Muin kembali datang. Pria itu menanyakan apakah Hafiz sudah mempersiapkan kambing untuk persembahan? Jika belum, ia mempunyai rekomendasi kambing milik kawannya yang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Hafiz yang mengetahui jika Pak Muin hanya ingin berbisnis pun menolak dengan alasan tak percaya dengan hal-hal gaib. Mendengar penolakan itu, Pak Muin pun kesal dan bergegas pergi. Ia mengancam pemuda itu untuk tidak mendatanginya jika terjadi sesuatu. Pak Muin yang kesal pun sampai kesulitan untuk menyalakan motornya. Sementara itu, Herlena berada di dalam kamar mulai merasakan gangguan puaka yang ada di dalam rumah itu. Ia ketakutan dan berteriak isteris hingga Hafiz datang menenangkannya. Malam harinya, Herlena bermimpi buruk di mana ia mengalami kejang-kejang. Dalam mimpinya itu, Herlena melihat seorang perempuan yang tengah diseret di dalam derasnya hujan dan dikubur di sebuah kebun. Hafiz yang melihat istrinya kejang-kejang bergegas untuk membangunkannya. Hari berikutnya, Hafiz dan Herlena yang pergi untuk jalan-jalan dihadang oleh Makwo. Wanita tua itu menceritakan sebuah tragedi yang terjadi di masa lalu yang ada di kampungnya dan hubungannya dengan rumah yang Hafiz tempatik gini. Suatu ketika, seorang pemuda kampung menyeret gadis bernama Nora masuk ke dalam sebuah gua. Latif yang merupakan pemuda temperamen memaksa Nora untuk menerima cintanya. Nora kala itu sudah bertunangan dengan Leman, anak dari Makwo. Leman yang datang bersama warga pun meminta Latif untuk membebaskan Nora. Terjadilah pertarungan antara Latif dan Leman. Nora yang tak diga melihat pertarungan itu akhirnya mau menerima Latif dan memilih pria temperamen sebagai suaminya. Nora yang naif berpikir jika nanti suaminya akan berubah. Makwo menjelaskan jika Nora merupakan anak yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Setelah pernikahan antara Nora dan Latif digelar, Makwo meminta anaknya untuk mengikhlaskan semua yang terjadi dan meminta Leman untuk pergi merantau mencari gadis lain yang lebih baik daripada Nora. Sayangnya, Leman menolak untuk merantau dan tetap memilih untuk berada di desa. Setelah mendengar semua cerita itu, Hafiz mempertanyakan hubungan cerita dari Makwo dengan istrinya. Dan mengapa mereka yang tak ada hubungannya terkena ganggu? Makwo kembali melanjutkan ceritanya jika Latif merupakan orang yang sangat penjemburu. Ia juga sering melakukan KDRT pada Nora jika kecemburuannya itu datang. Makwo melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pria itu memukuli Nora. Suatu ketika, Nora diajar oleh suaminya karena menerima makanan dari Makwo. Makwo yang hendak pulang melihat kejadian mengenaskan itu dari salah jendela. Nora kala itu hanya menerima makanan karena Makwo tak ingin ia kelaparan namun Latif menganggap jika Nora ingin bertemu dengan Leman. Makwo yang melihat hal itu merasa kasihan namun tak bisa berbuat apa-apa. Hubungan antara Nora dan Latif pun terus berlanjut. Latif sering melakukan KDRT namun Nora memaafkannya. Mereka kembali berbaikan dan terus seperti itu. Hingga suatu hari, Nora pun hamil. Leman dan Makwo mengantar Nora pergi ke klinik namun Latif yang pencemburu menuduh istrinya telah dihamili oleh Leman. Meski sudah dijelaskan oleh Nora, Latif tak percaya begitu saja dan akhirnya pria itu membunuh Leman. Makwo memberitahu jika Latif semakin menggila setelah membunuh anaknya dan pria itu ingin membunuhnya. Hingga di suatu malam, ia berlari masuk ke dalam hutan dan terjatuh ke dalam jurang yang membuat wajahnya menjadi cacat. Selang beberapa hari kemudian, Latif ditemukan mati terapung di sampan sementara Nora mayatnya tak pernah ditemukan. Warga mayatnya kini jika Nora juga meninggal dalam sungai karena selendangnya ditemukan di sana. Makwo kembali menjelaskan jika sampan itu milik Latif dan ia sering membawa Nora jalan-jalan dengan sampan itu. Hingga kini, tak ada orang yang berani mendekati sampan tersebut. Hafiz yang masih penasaran apakah kisah Nora berakhir begitu saja? Makwo menyarankan Hafiz untuk menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi pada Nora. Ketika malam tanah larut, Hirlena yang berada di depan cermin melihat bayangan masa lalu apa yang dialami oleh Nora. Hingga tiba-tiba, listrik padam di mana Hirlena kerasukan arwah Nora. Hafiz yang masuk ke dalam kamar kebingungan karena istrinya sudah menghilang. Hirlena yang kerasukan langsung menyerang suaminya dan mencekiknya. Bayangan masa lalu Nora kembali tergambar di mana setelah Leman mengantar Nora pergi ke klinik, gadis itu kembali dihajar oleh Latif hingga keguguran. Hirlena yang sadar dari kerasukan pun menangis jadinya. Akhirnya, Hafiz meminta bantuan pada Pak Ustadz. Pak Ustadz memberitahu jika apa yang telah Hafiz dan Hirlena lalui bukan merupakan gangguan, melainkan sebuah petunjuk. Hirlena masih tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan menanyakan hal itu pada Pak Ustadz. Pak Ustadz mengungkapkan jika kemungkinan semua itu adalah petunjuk untuk mengungkap cerita yang sebenarnya tentang nasib Nora. Pak Ustadz pun mengajak Hafiz dan Hirlena untuk beribadah. Selesai sholat, Pak Ustadz melakukan komunikasi dengan Nora. Ternyata, Nora mati karena dibunuh oleh suaminya sendiri yang pencemburu. Nora mengalami keguguran setelah diajar oleh Latif. Latif yang gelap mata mengubur jasad istrinya di dalam hutan. Setelah mendapat semua petunjuk itu, Pak Ustadz pun melakukan pegalian dan ditemukan tulang belulang dari Nora. Mawo yang melihat hal itu langsung pingsan seketika. Beberapa hari setelahnya, kasus dari Nora dan Latif pun selesai dan misteri terpecahkan. Film pun berakhir. Rumah angka tersebut sebenarnya ditunggu oleh sosok yang meminta agar jenazahnya dikubur dengan layak. Karena selama ini, orang tak tahu apa yang terjadi, maka semua itu dianggap teror setan. Padahal sebenarnya, Nora ingin memberitahu cerita yang sebenarnya. Padahal sebenarnya, Nora ingin memberitahu cerita yang sebenarnya. Setelah kematian, Nora terungkap rumah itu menjadi tenang dan tak ada gangguan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, 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 bermiaw, itu ketara.